Intro Karena kamu adalah orang yang paling berjasa dalam hidup saya Zara kamu tuh Kamu udah ngelakuin banyak banget hal buat saya Hal yang bahkan papa saya aja gak lakuin buat saya Dan saya yakin Mulai sekarang dengan kamu sebagai manajer saya Karir saya pasti akan stabil kalau gak akan membaik Dan itu semua karena kamu Ya Saya tau Jadi ini pasti adalah job baru yang kamu dapetin buat saya Ya kan Saya mau jadi brand ambasador Atau gak Saya mau di endorse Ya kan Mau photoshoot jadi cover majalahnya Saya dibiarkan berapa Zara Kamu tau kan rate saya tuh sekali photoshoot 100 juta Ini lebih atau gak Atau ini bundling package Jangan bilang kamu belum tau saya dibayar berapa Zara kan saya udah bilang Kalau terima job udah harus tau dulu bayarannya berapa Ya gak apa-apa deh 75 juta Oke saya terima Gak 75 juta 50 juta Zara Jangan bilang Ini gak dibayar Saya gak dibayar Saya cuma barter doang Zara Tapi ada alesannya aku mas Apa alesannya Zara Masa saya gak dibayar Zara kamu seriusan Saya gratisan jadi cover majalah Tapi ada alesannya Saya kerja Rodi Zara Mbak gimana gak Ditunggu dulu ya mbak Sebentar lagi orangnya keluar kok Oh gitu Ya udah Kalau gitu kamar mandi dimana ya mbak Di sebelah sana mbak Oh iya Nanti kalau misalnya pemiliknya udah keluar Bisa langsung ditungguin mas Kenzy nya Makasih ya mbak Zara Zara mau kemana kamu ya Zara Zara Mas Kenzy kok Jadi malah jengkel sama gue sih Harus kan gue yang jengkel sama mas Kenzy Dia seenaknya aja nunjuk gue Tanpa persetujuan gue Dia kan harusnya nanya dulu Apa alesan gue nerima job Tanpa bayaran apapun Tapi Gimana kalau ternyata gue Salah ambil keputusan ya Gimana kalau ternyata gue salah nih Ah yaudah deh ketawa dulu Ah Kut 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 Ini... Ini impian gue dari dulu. Ya ampun. Semuanya cita-cita gue jadi seorang desainer. Eee... Mbak? Iya mas? Mbak ini saya harus nunggu berapa lama lagi ya mbak? Tadi ibu lagi zoom meeting dengan klien penting, ditunggu dulu ya mas? Sarah bener-bener keterlaluan. Nerima kerjaan yang gak jelas kayak gini. Mana saya disuruh nunggu lagi. Tuh orang juga kemana ya, ke toilet lama banget. Hai. Kenzi, saya Lendra. Iya saya sendiri. Saya Lilian. Oh. Halo Mbak Lilian, saya Kenzi. Saya udah sering banget loh denger butik ini dan barang-barangnya bagus banget katanya. Cuman baru kali ini saya ketemu sama Onare langsung. Saya seneng kalau kamu dengernya kayak gitu. Mudah-mudahan kerja sama kita kali ini berjalan lancar ya. Semoga ya. Eee... Tapi, sorry ya. Saya boleh lihat kamu dulu. Saya mau... Iya saya mau ngeliat aja dari kacamata saya. Coba kamu bisa putar badan kamu sebentar? Oke. Putar badan? Ya putar aja. Oke. Lagi gak apa-apa? Kamu beruntung loh ternyata kamu ini punya postur badan yang proporsional. No. Eee... Bentar ya. Saya mau ini petak. Nah ini dia. Hmm. Menurut saya... Ini adalah beberapa baju yang sangat pas buat kamu. Tapi kayaknya nanti masih ada lagi deh. Beberapa. Ya. Eee... Tapi mungkin kamu coba fitting aja dulu deh. Oh, saya langsung fitting aja mbak. Iya. Tapi gimana kalau misalnya nunggu manager saya bentar? Karena mungkin kita butuh pendapat dia. Gak apa-apa lah. Kamu fitting aja dulu. Jadi supaya kalau ada apa-apa nanti kita bisa sesuaikan. Oke? Fitting aja. Oke saya coba fitting dulu ya. Eee... Mbak, kamu tolong urus mas Kenzie ya. Baik bu. Mari mas, ke ruang fitting ya. Oke mbak. Kamu siapa. Maaf, Mbak. Saya cuma pengen lihat-lihat ruang desainer. Saya zaram, Mbak. Saya manajernya Mas Kenzi. Tapi seharusnya kamu itu nggak boleh ada di sini loh. Karena ini itu adalah ruangan khusus staff saya. Eh, eh, kamu. Siapa yang kasih izin dia masuk? Nggak tahu, Bu. Bukan saya. Maaf, Mbak. Bukan salah pegawainya, Mbak. Aku kebetulan tadi nggak sengaja mau ke toilet. Terus abis itu lihat ruangannya, Mbak. Terus ya ke sini. Maaf banget, nggak sengaja. Yaudah. Kalau gitu sekarang kamu keluar. Karena ruangan ini tidak boleh ada sembarangan yang masuk. Iya. Maaf, Mbak. Mbak. Mbak banget sih. Bikin mau aja deh rumah apa-apa udah kena sembur orang penting di sini lagi. Aduh, semoga aja ini nggak mempengaruhi kerja sama Mbak Lilian dengan Mas Kenzi. Mbak. 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 Mas Kenzi keren banget. Cocok banget Mas Kenzi pake baju itu. Aura gantengnya makin keluar. Mbak. Mbak. Mbak.